Halo inovator muda kebanggaan Nusantara, perkenalkan nama saya Rimanur Anjani, mahasiswa psikologi Universitas Langung Makurat. Seperti yang kita ketahui, Indonesia akan mengalami bonus demografi pada tahun 2030. Salah satu hal untuk menyambut bonus demografi tersebut adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan. Sedangkan kualitas pendidikan di Indonesia saat ini belum bisa dikatakan baik. Era revolusi industri 4 puling all membuka mata kita, bahwa pendidikan kini tidak hanya terpaku pada pendidikan formal, tetapi juga pendidikan non-formal. Saya menggagas sebuah proyek yang saya beri nama Ruang Positif, sebuah wadah pendidikan non-formal yang mengusung konsep ruang tanpa stereotip dan terbuka untuk semua kalangan, terlebih untuk mereka yang butuh sekolah dan penyandang disabilitas. Sebagai mahasiswa psikologi, saya percaya bahwa suksesnya sebuah pendidikan erat hubungannya dengan kondisi psikologis individunya, sehingga nantinya mereka yang singgah di rumah ini akan mengikuti tas bakat dan minat untuk mengetahui dan mengembangkan kemampuan serta potensi mereka.